Intro Hai, bersama Isar dalam segmen tutorial singkat Di sini saya merekomendasikan channel yang membahas tentang coach dan motivasi Nama channelnya adalah 3 Menit Motivasi Dan kalian bisa cek linknya di deskripsi Intro Kita akan membuat intro seperti barusan menggunakan KineMaster Oke langsung aja buka KineMaster, pilih yang 16 banding 9 Kemudian di sini kita memakai layar yang warna hitam terlebih dahulu seperti ini Oke untuk layar hitamnya kita panjangkan durasinya buat saja 7 atau 6 detik Nah kemudian kita ganti latarnya menjadi warna yang kita suka Dan kali ini saya coba pakai warna yang agak biru-biru gelap seperti ini ya teman-teman ya Nah untuk warna kalian bisa ganti sesuai dengan selera Oke kemudian kita pilih clip grafis teman-teman Dan teman-teman silahkan download clip grafis yang namanya huruf atau angka yang ditulis di atas Oke kalian bisa download di sini, di logo toko ini Oke di sini ada banyak pilihan Kemudian teman-teman scroll ke bawah Paling bawah teman-teman cari yang namanya shutter Nah ini dia shutter namanya Teman-teman silahkan pakai yang namanya shutter Oke kemudian di sini ada teks judul Teman-teman bisa ganti di sini Nah sebagai contoh saya akan ganti dengan kata intro youtube Nah untuk font teman-teman juga bisa sesuaikan sesuai selera teman-teman ya Untuk fontnya ya silahkan diatur Teman-teman juga bisa mengganti warna fontnya Warna tulisannya bisa diganti Nah saya pakai yang warna agak kuning seperti ini ya Nah oke kemudian di sebelah sini kita pilih masukkan teks Teks lagi Nah sebagai contoh saya tulis editing tutorial Nah teman-teman bisa masukkan kata-kata lain sebagai tagline dari video teman-teman Seperti ini ya untuk fontnya teman-teman juga bisa pakai sesuai dengan selera masing-masing Ya kemudian warnanya juga bisa diganti sesuai dengan selera masing-masing Untuk animasi masuk teksnya kita pilih yang slide down seperti ini Oke dan langkah selanjutnya kita akan menambahkan tulisan tangan di bagian tulisan editing tutorialnya Nah untuk warnanya saya pakai warna yang agak pink seperti ini Teman-teman bisa ganti sesuai dengan selera ya Dan kemudian untuk bentuknya Saya pakai bentuk yang ini yang persegi 4 seperti ini Nah kemudian kita mulai menggambar seperti ini ya Sesuaikan saja dengan ukuran tulisannya seperti ini Silahkan disesuaikan teman-teman Nah untuk tulisan tangannya teman-teman pilih dan pilih titik 3 ini Kemudian pilih mundurkan seperti ini Sehingga posisinya ada di belakang tulisan editing tutorialnya Oke kemudian pilih animasi masuk Dan kita scroll ke bawah cari yang usap ke kanan seperti ini Langkah selanjutnya kita ke lapisan dan pilih yang sticker Oke teman-teman silahkan download sticker yang namanya film antik Silahkan download di store kinemaster Nah disini ada 6 pilihan teman-teman Dan kali ini kita pakai yang nomor 2 ini seperti ini Selanjutnya kita akan menambahkan overlay Nah overlay ini nanti teman-teman silahkan download di link deskripsi Sebelumnya saya sudah pernah buat video mengenai overlay ini Oke kemudian untuk overlaynya kita scroll ke bawah Cari menu menyampur dan pilih yang layar seperti ini Oke kemudian untuk opasitasnya kita kurangi Menjadi sekitar 50% saja secukupnya Oke nah jika sudah kita kemudian preview Jika dirasa oke teman-teman silahkan export videonya ke galeri Pada basicnya pembuatannya adalah seperti ini ya Nanti teman-teman silahkan kembangkan sendiri Dan ini dia hasil dari video yang sudah kita buat barusan Terima kasih yang sudah nonton sejauh ini Jangan lupa subscribe untuk video saya yang lainnya Sampai jumpa di video yang berikutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax